Intro Yoi, halo guys Sebalik lagi bareng gue Adai di channel Kepoin Hewan Dan untuk sebenarnya kali ini Gue akan coba untuk Men-sharing kepada kalian, gue akan cerita Mengenai treatment Cana Maru dari kakak gue guys Kayak gitu, jadi ini sebenarnya Cana Maru dari gue Cana Maru dari Ya, maksudnya beli dari gue lah intinya lah Ini Cana Maru Ikan pertama predator gue, mungkin gue udah cerita ya Mungkin ceritanya udah lama, cuma mungkin disini Gue akan bahas bagaimana kakak gue Men-treatment Cana Maru ini Hingga ya warnanya Atau kondisinya seperti ini guys Udah liat guys, kondisinya seperti ini Tapi mungkin nanti gambarnya bakal agak sedikit Gelek ya, kualitasnya Karena mungkin itu pake HP Dan juga agak backlight Si tanknya, mungkin agak kurang jelas Tapi kurang lebih warnanya seperti itu Itu sebenarnya warna yang emang Apa ya, udah agak menurun gitu Sebenarnya kemarin tuh kayak bener-bener kuning banget Bener-bener kayak Ketara banget lah warna kuning dari Cana Marunya Bisa kalian liat Dari warna barnya Dari ada bunganya juga Bisa kalian liat dari siripnya Sirip pin atasnya Pin atasnya itu dia Udah ada warna bunga-bunganya Udah ada putih-putihnya gitu Di badannya juga udah ada bunga-bunganya Jadi bener-bener kayak Ya udah, udah ada bunganya banget gitu kan Tapi ya, sebenarnya untuk bunga Gak terlalu banyak ya Gak terlalu ketara Cuman ada Gak jelek lah Terus, kalo di barnya Barnya kalo menurut gue lumayan cukup pekat Lumayan cukup bagus lah Dan warnanya sebenernya ini lagi turun guys Karena, kalo gue liat kemarin itu Ketika si Cana Maru ini Ditank yang warna putih Dia itu lebih pekat warna kuningnya Dibanding yang sekarang ketika dia itu Udah ditank yang warna gelap Dan juga subscribe-nya gelap Seperti itu guys Jadinya Ya ini kondisi Cana Maru Yang udah ditreatment oleh kakak gue Jadi kondisinya seperti ini Kalo menurut gue ini ikan yang lumayan cukup bagus Dari mentalnya bagus Dapet gitu kan Warnanya dapet Bar-nya dapet Bunganya dapet Kalo misalnya kalian liat warna matanya Itu warnanya bener-bener Dia itu warna oranye terang Mungkin sedikit ke merah lah Kalo merah mungkin enggak ya Kalo merah agak terlalu lebay mungkin ya Tapi kayak warna oranye yang emang dia itu menyala Seperti itu guys Bisa diliat kalian kondisinya Kondisinya seperti ini Mungkin agak kurang jelas ya Si gambar dari si ikannya Video dari si ikannya Karena ya kondisinya backlight Cuma pake hape Dan ya ini pun kayak dadakan gitu lah Jadi sebenernya ikan ini tuh Dari kecilnya enggak bagus guys Kayak itu Ikannya biasa-biasa aja Malah kayak gua tuh berperasangkanya Kayak ini grade yang paling jelek Terus dijual gitu Karena ini tuh gua beli Dari seller yang emang dia itu Kalo gua liat Gak peduli sama treatment ikan gitu Kalo misalkan gua liat seller-seller lain Biasanya cana ikan-cana itu dipisahkan ya Kayak misalnya Ya kalo masih baby wajar lah Kalo masih baby Kayak wajar disatukan gitu Tapi kalo udah ukuran 10 cm up Kalo menurut gua ya emang harus dipisah Harus disekat gitu Maksudnya kayak ketahuan Seller yang mana Yang emang dia itu nge-treatment ikannya Ikan cananya Kayak misalkan dia disekat Atau tanknya dipisah-pisah Nah itu Dia tuh emang pengen mentreatment si ikannya Menjadi lebih bagus lah Tapi kalo misalkan ada lagi Seller yang dia tuh gak ada usahanya Kayak misalkan yaudah disatuin aja gitu kan Dalam satu tank Itu biasanya Ya emang jelek ikannya gitu kan Grade-nya emang dia tuh gak sayang sama Grade si ikannya Jadinya yaudah disatuin gitu aja Itu kalo menurut gua Agak kurang bagus ya Ya mungkin gua bisa bilangnya jelek lah Kalo ikan cana Kayak disatuin gitu Terutama mungkin cana ma Ya cana Semua cana sih cana maru Cana pulkra Cana asiatif Kalo udah digabungin Kalo menurut gua ya Ya itu bakal jadi jelek guys Karena mungkin bisa saling serang Ya mungkin Ada yang kena bully Atau gimana gitu kan Jadinya ya emang ikan pas awal gua beli tuh Kondisinya dalam keadaan jelek Nah jadi kondisi ikan pas awal gua beli tuh seperti ini Mungkin kalian udah pernah liat footage dari video ini Kalo misalkan kalian yang mau ikutin channel Kepoian Hewan Kalian bakal tau Putage ini ada dimana Nah ini tuh asal ikan pas gua beli di awal-awal Mungkin ya sebulan dua bulan Awalan gua beli si cana maru ini Dan kondisinya seperti ini Jadi emang ikannya emang bener-bener Ya jelek ya Maksudnya ya bisa dibilang jelek-jelek sih Kayak misalkan ya warna kuningnya gak ada sama sekali Jadi masih warna kabu-abuan Tapi kalo dari menta udah bagus Kalo untuk di video ini Sebenernya warna bunganya belum keliatan ya Bunganya itu belum keliatan Tapi kalo pas awal gua kasih ke kakak gua Warna bunganya itu Udah sedikit terlihat Udah ada kayak cabung-cabungnya lah Calon bunga ya Calon bunga dari si ikannya udah mulai keliatan Udah mulai ada Tapi pas dipotaj ini emang kayaknya Ikannya jelek lah Ikannya terbilang ya gak bagus lah Tapi kalo mentalnya udah lumayan cukup bagus Kayak gitu guys Dan seperti para subscriber gua Para komentar Para komentator Para penonton youtube gua gitu kan Banyak yang bilang kayak Pulcera itu beda sama cana maru ya Karena pulcera itu Cana pulker Dia itu punya pigment sendiri Yang buat Numbuhin warnanya sendiri gitu Nah berbeda dengan cana maru Cana maru itu kalo menurut gua Dia harus di treatment guys Emang harus bener-bener dirawat Biar ya warnanya itu keluar Kayak gitu Tapi nah Gua disini pengen apa ya Pengen ngebilangin aja gitu kan Kalo misalkan kalian punya cana maru Kalo misalkan belum terlalu gede Masih di ukuran 10 11-15 cm lah Itu ikannya misalkan jelek Ya itu masih bisa di treatment guys Masih bisa diperbaiki Kondisi ikannya menjadi lebih bagus Kayak gitu guys Jadinya ya Gua disini akan bahas Bagaimana cara men-treatment cana maru Ala kakak gua Dari ikan yang asalnya seperti ini Udah dilihat Menjadi Seperti ini guys Kayak gitu Ya lumayan cukup bagus sih Kalo menurut gua ya Dari warnanya Dari warna matanya Warna badannya Dari barnya Dari bunganya Kalo menurut gua udah lumayan bagus Nah Caranya ini Kalo dari saran kakak gua Itu si cana marunya Bener-bener digelapin Warnanya dipekatin Si tengnya Dengan air ketapang Jadi sampe bener-bener Ikannya gak keliatan Jadi bener-bener gelap ya Si tengnya itu gelap banget Dengan daun ketapang gitu kan Kalian biarin aja 1 bulan Dan itu digelapin Tanpa lampu Seperti itu Nah untuk diet pakannya Dia itu Kalo kakak gua Makenya Make udang Make maggot Sama Make Jangkrik Itu seperti yang gua jelasin Di video-video yang lainnya ya Kalo kalian ngasih makan ke cana Itu kalian main-mainin dulu gitu kan Biar ya Feeding responnya bagus Dan Kakak gua ini Dia mempuasakan si ikannya Mempuasakan si cana maru ini Di hari Pokoknya Selain dari Senin dan Kamis Dia itu makan Cuma sekali Kayak gitu Jadi ya Treatment utamanya yaitu Yang pertama tadi Digelapkan Ya coba kalian selama 1 bulan dulu gitu kan Kalo misalkan Yang ga digelapin Yang ga lo misalkan Kayak kurang 1 bulan Kalian bisa nambah Sampai 2 bulan 3 bulan mungkin ya Kalian bisa digelapin Si airnya Di pekatin Dengan menggunakan daun ketapang Dan nanti kalian liat lah Progressnya kalian Ya nyalain lampunya Biar si warna ikannya keliatan Dan bener sih Kalo menurut gua Treatment dari daun ketapang ini Cukup bagus Untuk membuat warna si ikannya Menjadi kuning Nah karena Barusan Kamera gua mati Baterainya Jadi baterainya habis Terus gua baru ganti lagi Mungkin kalo misalkan Agak kurang nyambung Penjelasannya Jadi mohon di maafkan Mohon di wajarkan Jadi gua akan lanjutin Untuk tadi Kalo ga salah Sampai Itu ya Sampai Apa namanya Sampai daun ketapang Jadi kalo gua Dikasih tau Sama Kemarin yang menanggipuai Dikepuin hewan Katanya Kalo di Emang habitat aslinya Canamaru ini Dia di sungainya Emang banyak daun ketapang Guys Kayak gitu Jadi kalo gua agak salah tangkep ya Kalo gua agak salah paham Di sungai Emang habitat aslinya itu Emang pH nya rendah Mirip Seperti kayak Air Emang yang Habis direndam Daun ketapang Seperti itu guys Maaf ya kayak ngomongnya Agak belepotan Jadi emang Airnya ini Air di habitat aslinya Seperti air Bekas rendaman Dari daun ketapang Seperti itu guys Jadinya emang Canamaru ini Bagus banget Untuk Ya kalian treatment Dengan rendaman daun Air ketapang Seperti itu guys Bisa aja sih kalian Kayak menggunakan Ekstrak daun ketapang Ekstrak airnya gitu kan Menggunakan air Dari ekstrak daun ketapang Itu bisa banget Kayak gitu Itu gak masalah Itu terserah Preferencing masing-masing lah Kalo misalkan Kalian pengen yang daun ketapangnya Langsung ya bisa Tapi kalo misalkan Kalian tambahkan Emang air ekstrak daun ketapangnya Itu boleh juga gitu Nah Kemudian untuk treatment Yang berikutnya Itu masalah Dietnya gitu Kalian bisa mempuasakan Si ikannya Selama Kecuali Dari hari Senin Dan hari Kamis Jadi kalian ngasih makan Di hari Senin Dan Kamis Itu pakannya Bisa menggunakan Jangkrik Bisa menggunakan Udang Bisa menggunakan Magot Itu Pepsi dari kakak gue Yang menghasilkan Ya canamaru nya Seperti yang gue Tunjukin di video ini Seperti itu guys Ya mungkin gitu aja Untuk video kali ini Semoga video ini Bermanfaat mungkin ya Kalo misalkan kalian Pengen canamaru yang Seperti ada di video ini Kalian bisa Melakukan treatmentnya Yang tadi gue jelasin di video ini Kalo misalkan Ya kayak kurang paham Penjelasannya agak Agak jelas Ngomongnya kemana-mana Ngelantur Coba komen aja di bawah Kita diskusi bareng Kita sharing-sharing bareng lah Mengenai treatment Dari canamaru ini Gue yakin sih Bakal banyak viewers gue Penonton gue Yang emang pintar-pintar Yang bakal Komentar Apa ya Bangga komentar bagus lah Untuk ya kita sharing-sharing Di kolom komentar Seperti itu guys Jadi ya mungkin Segitu aja video kali ini Thanks parah Bagi kalian yang udah nonton video ini Sampai habis Dan lupa like Share, komen Dan juga Subscribe channel ini Stay capable di channel Kepoin hewan Kepoin hewan Kepoin aja Bye bye teman-teman Sampai jumpa 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 sub indo by broth3rmax